Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT dan Sos dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Kilihat TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru Mengenai Ayat Tinggi Bagi semua-semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekan tombol lonceng notifikasi Dan kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Dan apabila terbicara Tentunya mengenai Ayat Tinggi Dan informasi yang akan Mimim sampaikan pada kesempatan kali ini Disini ada gaya cantik Ayat Tinggi hari ini Di Brownies TV Dengan memakai baju dari koleksi Manja Hijab by Yvan Gunawan Beberapa hari ini Ayat Tinggi in Manja Yvan Gunawan By Yvan Gunawan dan Sainat Semua keren, simple, cantik Dan inilah gaya busana Ayat Tinggi akhir-akhir ini Di acara Brownies TV Yang disponsori langsung oleh Manja Hijab Yvan Gunawan Dilansir 21 menit yang lalu Ayat Tinggi mengunggah status pribadinya Di akun Instagramnya Tentunya Hari ini pun dikomentari oleh beberapa sahabat Yudhikai Syari Mengirimkan emotic love Ayat Tinggi in Igun Ivan Gunawan Ayat Ting Calon bosnya Manjah nih Igun Love you Dan juga Maksudnya banyak lagi nih Bajunya bagus Nyonya manjah Cantik Love it Makin cantik aja Kayu cantik banget Sukses terus ya kak Wow banget Kayu love you Kemudian juga Masih banyak lagi Komentar-komentar Berdatangan dari Para sahabat Karena melihat Ayat Tinggi hari ini Begitu cantik Dan mempersona Dengan busana Yang sangat indah Dan disini Ada kegiatan Ayat Tinggi Bersama Yvan Gunawan Di acara Brownies Yang selalu bikin Kita Maka ketawa Simal suka kabur Katanya Ketika ada Di acara Televisi Ramadan Mungkin karena Banyak kesibukan ya Oleh karena itu Ivan Gunawan Sering kabur nih Yang diseru Sabar Adalah Ayu Ada-ada Jelas yang Sahabat-sahabat Dari Brownies TV ini Memang selalu Kompak nih Pokoknya selalu Seru untuk Wendy Ivan Dan juga Oma Saya selalu Untuk semuanya Unggahan-unggahan Ini pun Dikomentari oleh Sahabat-sahabat Yang baiknya juga nih Salah satunya Dari desisi Siapa tuh Pak Wendy Yang lagi sepi Maunya nyenggol Ayu Tau aja Pak Wendy Atau lesnya Satu acara Yang ada Di sosial Televisi Yang tak pernah Ayu ikuti lagi Namun disini Maksud saja Menyenggol Nama Ayu Ting Ting Bahkan menjadi Bulan-bulanan Tapi yang Seperti yang Kita tahu Allah Baru Kehendak Lain Dulu Memang Ayu Ting Ting Sering Dihujat Karena Kedekatannya Dengan Rafi Ahmad Tapi Gini Di bulan Ramadan Ini Ayu Ting Ting Tak lagi Bekerja Sama Dengan Rafi Namun Disini Sudah Banyak Berita Mengenai Rafi Ahmad Soal Kedekatannya Dengan Seorang Gadis Yang Cantik Dan Juga Memposona Dan Inilah Awal Mula Perkembangan Rafi Ahmad Digosipkan Kembali Dengan Wanita Tersebut Jadi Disini Bisa Kita Lihat Siapa Yang Ganjen Dan Siapa Yang Benar Benar Aktif Ayu Ting Ting Hanya Memerankan Perannya Di Dunia Entertainment Namun Memang Kita Tahu Sendiri Bahwa Rafi Ahmad Sedikit Ganjen Dengan Para Gadis Gadis Cantik Semoga Dengan Pelajaran Yang Ada Di Kehidupan Ayu Ting Ting Bisa Menjadi Lebih Kuat Dan Pasti Setiap Yang Bersalah Akan Mendapatkan Ganjarannya Itulah Hukum Allah Yang Pastinya Akan Kita Temui Dimanapun Jadi Untuk Sahabat Semua Di Rumah Disini Adalah Bukti Bahwa Ayu Ting Ting Yang Selama Ini Digosipkan Mengambil Hati Dari Rafi Ahmad Semuanya Tidak Benar Karena Disini Yang Lebih Agresif Adalah Yang Laki Laki Oke Sahabat Semua Inilah Beberapa Video Dan Juga Cuplikan Mengenai Kedekatan Rafi Ahmad Akhir Akhir Ini Bersama Salah Satu Gadis Cantik Dan Kita Doakan Semoga Ayu Tetap Strong Dan Juga Tetap Bersinar Di Dunia Entertainment Terutama Sekarang Sudah Merambah Dunia Baru Yaitu Dunia Perkomedia Dan Baru-baru ini Ayu Ting Menempatkan Anugerah Terindah Di Di Tahun Ini Sebagai Artis Komedian Terfavorit Selamat Untuk Ayu Ting Tidak Dilang Salah Satu Artikel Dimana Disini Ayu Ting Sedang Disandingkan Duduk Dengan Roy Kiosi Dan Juga Raffi Ahmad Facebooker NTP Roy Kiosi Kembali Hadir Di Facebooker Roy Akan Menerawang Para Pemain Facebooker Kali Ini Tergiatnya Adalah Rapi Ternyata Hasil Dari Penarawangan Saat Ini Rapi Dan Ada Aroma Drama Rumah Tangga Wah Drama Apa Itu Sungguhan Ini Sontang Saja Membuat Para Fans Ayu Menjadi Geram Karena Seperti Yang Kita Tahu Sudah Beberapa Tahun Ini Ayu Ting Tak Hadir Lagi Di Facebooker Karena Memang Ada Salah Satu Incident Tapi Disini Masih Saja Membawa Nama Ayu Tim Dan Disandikan Dengan Rafi Ahmad Sungguh Hal Ini Membuat Farah Tentik Banyak Yang Meradang Karena Ayu Selalu Dibawa Bahwa Dalam Kehidupan Rafi Ahmad Dan Seperti Yang Kita Tahu Rafi Ahmad Sekarang Sedang Dekat Dengan Salah Satu Gadis Berama Nita Gunawan Dan Disini Terlihat Rafi Ahmad Berikmati Apa Yang Sedang Dibincangkan Bahwa Mereka Sedang Dekat Dan Disinilah Kegiatan Rafi Ahmad Suka Colek Colek Dasar Rafi Ahmad Sedang Sama Yang Seger Semoga Semuanya Bisa Terungkap Allah Maha Besar Dan Akan Menunjukkan Siapa Yang Salah Dan Siapa Yang Benar Kita Meninggalkan Berita Mengenai Rafi Ahmad Yang Selalu Mengaitkan Namanya Dengan Ayu Ting Ting Disini Kita Akan Melihat Kegiatan Ayu Ting Yang Super Lucu Habis Disini Didandain Seperti Apa Aja Ayu Ting Ting Tetap Is Oke Penampilan Yang Sangat Sempurna Hari Ini Ada Di Bronis TV Wah Wah Ayu Dan Juga Tim Bebang Selalu Is The Best Bagi Sama Selamat Menyaksikan Semoga Ini Bisa Menghibur Sama Sama Di Rumah Di Bulan Suci Ramadan Ini Dan Ini Penampilan Ayu Ting Yang Dipuji Sangat Cantik Oleh Ivan Gunawan Karena Memakai Baju Yang Sangat Indah Koleksi Dari Ivan Gunawan Tentunya Oke Selamat Menyaksikan Kegiatan Ayu Ting Hari Ini Selain Di Bronis Ayu Ting Juga Hadir Di Pas Buka Bercanda Pagi Dan Pastinya Malam Hari Ini Ada Di Lapor Jam 21.30 Waktu Indonesia Barat Oke Selamat Menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Krasmus Oke Indonesia Krasmus Oke Terima kasih Kedepuk Gue ketemu Ayah Ojak Nes Kalau Kedepuk Gue ketemu Ayah Ojak Nes 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 Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like a notion Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on I can't move on till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on Till I let go I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on till I let go